Kejadian ini terjadi di pangkalan minyak goreng curah yang berada di kawasan pasar kota Bojonegoro. Dengan membawa jerikan, puluhan warga rela antri sejak pagi menunggu antrian untuk mendapatkan minyak goreng curah. Kondisi banyaknya warga antri minyak goreng curah sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Untuk harga minyak goreng curah sendiri, saat ini dikisaran harga Rp13.500 per liter. Harga tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu, bagi warga yang ingin membeli minyak goreng curah, dibatasi untuk setiap pembeliannya. Untuk satu orang hanya diperbolehkan membeli 18 kilo minyak goreng curah per jurikan. Ini beli minyak apa Pak kalau boleh tahu? Minyak curah, minyak curah untuk jualan. Bapak antri sejak kapan Pak? Ya baru ini sayang, tahu-tahu kok rame, kemarin ada tapi nggak ikut. Sekarang baru ikut nyantri. Ini untuk penjualan sendiri dibatasi atau bagaimana Pak? Di batasi. Di batasi. 18 kilo. 18 kilo? Nah, 18 kilo. Ini kejadian seperti ini sudah terjadi berapa lama Pak? Ya, tiga hari ini Pak. Pokoknya yang kemarin ada, terus sekarang dibuka lagi. Ini antri apa ya Pak kalau boleh tahu? Antri minyak. Itu antri sudah berapa lama? Oh, dari pagi. Dari subuh tadi loh. Dari pagi jam tujuan Mas. Jam 5 sampai sekarang. Ini kan buat goreng tahu. Kejadian ini sudah berapa lama Pak? Oh, ya selama ya Pak. Ya, satu bulanan lah. Satu bulanan. Warga berharap kejadian minyak goreng curah langka tidak terjadi terus-menerus. Sebab jika terus terjadi kelangkaan minyak goreng curah, maka akan berimbas bagi industri tahu dan pedagang gorengan. Edo Jody Aldian, JTV Bojunkoro.